Dan daerah Jawa Timur akhirnya menunda sementara proses penahanan Vanessa Angel. Surat Perintah Penahanan atau SPP yang sebelumnya sudah dibuat, kini dibatalkan. Hal ini untuk memenuhi rasa kemanusiaan karena kondisi Vanessa Angel sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Rencana penjidik Subdit 5 Cyber di Tres Krimsus, Polda, Jawa Timur menahan tersangka dugaan prostitusi online Vanessa Angel. Hari ini batal dilakukan. Hal ini dikarenakan kondisi kesehatan Vanessa Angel masih belum stabil dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan, Polda, Jawa Timur akhirnya melakukan penundaan penahanan kepada Vanessa Angel. Aspek kemanusiaan, aspek kesehatan yang terjadi pada saat pelaksanannya. Khusus kasus yang menyangkut tentang VA, Polda, Jawa Timur tentunya tidak memakai kacamata kuda. Tetapi kita melihat juga kondisi daripada yang bersangkutan. Saat ini VA sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Vanessa Angel sempat drop, bahkan sempat pingsan dikarenakan pengaruh dari psikologi yang berakibat pada lambungnya. Atas dasar inilah, penyidik kemudian menunda proses penahanan Vanessa, surat perintah penahanan yang semula sudah dibuat dibatalkan sementara. Sebelumnya, artis FTV Vanessa Angel jatuh pingsan setelah menjalani pemeriksaan panjang selama 12 jam sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi online di Ruang Penyidik Subdit 5 Cyber di Treskrim, Suspolda, Jawa Timur, Rabu malam kemarin. Vanessa harus dilarikan ke instalasi gawat darurat karena tak sadarkan diri. Lukman Rojak, Surabaya, Jawa Timur.